Fakta bahwa dua adik Natalie Holzer diajak tinggal serumah bersama sang kakak disebut-sebut sebagai salah satu penyebab tidak harmonisnya pernikahan dengan Sule Putri Dilena diduga tidak nyaman dengan kehadiran adik-adik Natalie Holzer di rumah Sule hingga membuatnya keluar dan memicu konflik kini Natalie Holzer ungkap alasannya mengajak kedua adiknya untuk tinggal bersama rawat unggahan terbarunya di Instagram pada Senin 11 Juli 2022 Natalie Holzer mulanya mengungkap rasa syukur karena adik-adiknya selalu ada untuknya adik-adik Natalie Holzer pun mengaku tak pernah mengeluh kepada sang kakak sebelumnya di media sosial beredar kabar jika Putri Dilena diduga risih karena kehadiran adik Natalie Holzer ibu baby Azam itu pun buka suara sebagai kakak tertua Natalie Holzer pun tak mengizinkan adik-adiknya tersebut untuk tinggal sendiri hingga ia selalu membawa adik-adiknya tersebut kemanapun ia pergi ia mengatakan jika adik-adiknya masih dibawa umur sehingga dirinya tak bisa meninggalkan mereka Natalie Holzer adalah anak yatim piatu sejak usianya masih muda sehingga ketika adiknya tersebut menjadi tanggung jawab dirinya ia selalu bertanggung jawab akan kewajibannya sebagai seorang kakak meskipun begitu Natalie Holzer mengaku hidup bahagia dengan adik-adiknya tersebut ia juga harus rela berjauhan dengan sang nenek hal tersebut lantaran sang nenek berada di Belanda tampaknya Natalie Holzer begitu sosok kakak yang baik dan penyayang dalam keterangan unggahan yang dituliskannya pun terlihat jika Natalie Holzer begitu sayang kepada ketiga adiknya tersebut bagi adik-adiknya tampaknya Natalie Holzer adalah pengganti kedua orang tuanya sementara itu hubungan putri Delina dan adik-adik Natalie Holzer pun tampak baik-baik saja dugaan putri Delina tak nyaman tersebut hanyalah pendapat warganet yang melihat dari media sosial oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye selamat menikmati